peluru berhamburan wak menembus ke kaca dan mengenai tubuh Ledjen Yanni Ledjen Yanni pun langsung tersungkur saat itu jatuh Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di hari selasa ini Nadi akan ngebahas sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia dan sejarah kelam tersebut adalah peristiwa gerakan 30 September yang diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia wak yang sering juga disebut dengan G30 SPKI Setelah melewati era penjajahan selama ratusan tahun dan berhasil mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah bangsa Indonesia memang masih harus menghadapi kemelut yang berlangsung di dalam negara sendiri Nah pemberontakan Partai Komunis Indonesia tersebut juga telah membantai 7 perwira angkatan darat wak dan dalam aksi pemberontakan ini mereka juga telah menghilangkan nyawa beberapa orang lainnya termasuk seorang anak perempuan yang tidak berdosa wak dan sebelum aku mulai kekisahnya aku mau disclaimer terlebih dahulu kalau aku bukan ahlinya sejarah wak ya disini aku hanya menceritakan ulang hal-hal terkait peristiwa G30 SPKI berdasarkan research aku di beberapa artikel di internet aku juga gak akan ngebahas kemungkinan-kemungkinan adanya konspirasi dibalik G30 SPKI ini pun aku tidak ada niatan untuk membuka aib atau menyudutkan orang-orang atau organisasi yang terlibat niatan aku ini cuma lurus aja wak hanya agar kita dapat mengenang jasa pahlawan-pahlawan yang telah gugur di peristiwa ini ya dan semoga saja dengan aku menceritakan ulang tentang kejadian kelam ini kita sebagai rakyat Indonesia bisa lebih menghargai kemerdekaan yang telah kita raih hingga saat ini wak ya memang betul negara kita ini masih banyak kali PR yang harus dikerjakan agar bangsa ini bisa lebih maju dan benar-benar bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tetapi untuk sekarang aku ajak kalian untuk mengingat salah satu sejarah yang pernah terjadi di negara tercinta kita ini ya wak jadi gimana kisahnya kita langsung masuk aja ke ceritanya check it out oke wak jadi gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa penculikan enam perwira tinggi angkatan darat dan satu letnan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai gerakan 30 September pada 1 Oktober tahun 1965 dini hari nah pemberontakan tersebut dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menjadikan ideologi komunis sebagai dasar negara Indonesia sudah sejak lama kekuatan komunis ini memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia untuk bisa mendapat dukungan penuh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis wak nah salah satu kekuatan yang paling menentang PKI adalah TNI Angkatan Darat nah konflik antara PKI dan AD ini wak memang punya sejarah panjang salah satunya aja wak pada tahun 1956 pada masa itu PKI ini merupakan salah satu partai besar kan di Indonesia nah dengan situasi politik yang memang penuh gejola serta banyaknya konflik yang terjadi yang membutuhkan banyak sukarelawan PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah atau Presiden untuk bisa membentuk Angkatan Kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi nah PKI ini mengusulkan Angkatan Kelima itu terdiri dari petani dan buruh yang dipersenjatai dan hal inilah yang menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat karena mereka khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan oleh karena itu pimpinan Angkatan Darat menolak keras usulan tersebut nah perselisihan antara Angkatan Darat dan PKI ini wak mencapai puncaknya pada tanggal 14 Mei tahun 1965 ketika terjadi peristiwa Bandar Betsi wak di Simalungun, Sumatera Utara nah di saat itu Pelda Sujono seorang Angkatan ATNI hendak menghentikan penyerobotan tanah milik perusahaan perkebunan negara yang dilakukan oleh tiga sayap organisasi PKI yaitu Barisan Tani Indonesia atau BTI Pemuda Rakyat atau PR dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani nah mereka menangkap, menyiksa, dan menghilangkannya Wapel Da Sujono di saat beliau berusaha mempertahankan lahan perkebunan negara dari penjarahan ratusan masa PKI nah Letnan Jenderal Ahmad Yaniwa yang mendengar bahwa anggota beliau telah gugur disiksa anggota PKI menuntut agar mereka yang terlibat diadili dan tidak lama setelah peristiwa Bandar Betsi berhempus nih isu dari pihak PKI tentang adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal Angkatan Darat yang mau mengkudeta Presiden Soekarno karena tidak puas dengan kinerja beliau nah bukti dari rencana itu wak menurut PKI adalah isu adanya sebuah dokumen yang bernama Dokumen Gilkris wak di Indonesia yang isinya dokumen ini mengesankan bahwa ada perwira-perwira Angkatan Darat yang telah dibeli oleh pihak Barat nah menanggapi isu ini Presiden Soekarno pun disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakra Birawa untuk bisa menangkap dan membawa para anggota Dewan Jenderal untuk diadili wak nah Cakra Birawa ini adalah pasukan pengawal Presiden Soekarno wak ya lalu Presiden Soekarno pun juga dikabarkan langsung lah itu memanggil para Menteri Panglima Angkatan Darat untuk bisa meminta kejelasan mengenai Dewan Jenderal Angkatan Darat yang berencana melakukan kudeta tersebut nah kebenaran tentang keberadaan Dewan Jenderal ini wak kemudian dengan tegas dilawan oleh Letnan Jenderal Amatiani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu beliau menyatakan bahwa Dewan Jenderal Angkatan Darat itu gak ada yang ada hanya Dewan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti yang bertugas memberi masukan atau pendapat kepada Mempengat atau Menteri Panglima Angkatan Darat maaf mengenai Kepangkatan dan Jabatan Perwira Tinggi Angkatan Darat wak nah Jenderal Abdul Haris Nasution juga saat itu memastikan bahwa isu tersebut tidak benar nah pada saat itu wak kepemimpinan PKI tetap dengan aksi fitnahnya terhadap ABRI khususnya TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yaitu dengan melancarkan isu Dewan Jenderal tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI Angkatan Darat dan mengadu domba antara TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno gitu nah menjelang meletusnya gerakan 30 September ini wak telah beredar isu sakit parahnya Presiden Soekarno dan hal ini meningkatkan kasa kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Presiden Soekarno meninggal dunia kan namun wak menurut beberapa sumber saat itu padahal DNID tahu persis bahwa Presiden Soekarno sebenarnya hanya sakit ringan aja dan situasi inilah yang membuat pimpinan PKI memutuskan untuk melakukan rapat rapat PKI pada tanggal 28 September tahun 1965 wak dah inilah mereka langsung merencanakan aksi penculikan wak sampai akhirnya wak PKI dan simpatisannya pun berencana nih untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti komunis saat itu ketua birok khusus PKI yang bernama Syam Kamaruzaman dan Letkol Untung Sutopo seorang perwira Angkatan Darat nih wak telah menyusun nama-nama yang menjadi target penculikan mereka nah di saat itu pula Letkol Untung telah berhasil mengumpulkan prajurit militer yang pembelot sekitar 2.130 orang dan kekuatan sipil dan ormas pendukung lain sekitar 2.000 orangan wak dan dari sini total pasukan yang terkumpul sekitar 4.130an orang kan nah Letkol Untung pun wak membagi 3 pasukannya yang pertama pasukan Pasopati ini terdiri dari Cakra Birawa dan Brigade Infanteri wak atau Brigif yang bertugas untuk menculik para jenderal terus yang kedua ada pasukan Bima Sakti yang bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI atau Radio Republik Indonesia dan Telkom terus yang ketiga ada pasukan Gatot Kaca yang terdiri dari pasukan Pembela Pangkalan dan juga Sukarelawan yang bertugas untuk menjaga lubang buaya nah pada dini hari sekitar jam 3 pagi tanggal 1 Oktober 1965nya wak Letkol Untung memberi perintah pasukan Pasopati untuk menangkap dalam keadaan hidup atau matinya para jenderal yang telah menjadi target mereka Letkol Untung pun lalu menunjuk Letnan Dul Arif wak sebagai komandan pasukan Pasopati sebagai ketua pelaksana penculikan Dul Arif pun kemudian membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati ini untuk bisa menculik 7 jenderal angkatan darat di waktu yang bersamaan 1 pasukan untuk menculik 1 perwira tinggi angkatan darat dan dalam penyerbuan ini lah wak mereka berhasil menangkap 7 orang 6 perwira tinggi angkatan darat dan 1 letnan nah ke 7 orang tersebut adalah yang pertama letnan jenderal TNI Ahmad Yani beliau adalah menteri dan panglima angkatan darat wak dan juga kepala staf komando operasi tertinggi nih ha lalu kedua ada mayor jenderal TNI Raden Suprapto deputi 2 menteri atau panglima angkatan darat bidang administrasi wak terus yang ketiga ada mayor jenderal TNI Mastir Todarmo Haryono atau MT Haryono yang merupakan deputi 3 menteri dan panglima angkatan darat bidang perencanaan dan pembinaan yang keempat ada mayor jenderal TNI Siswondo Parman yaitu asisten 1 menteri dan juga panglima angkatan darat bidang intelijen yang kelima ada brigadir jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan atau asisten 4 menteri dan panglima angkatan darat bidang logistik dan yang keenam ada brigadir jenderal TNI Sutoyo Siswomi Harjowa yaitu inspektur kehakiman dan auditor jenderal angkatan darat dan yang terakhir ada letnan 1 Pir Andreas Tendian ajudannya jenderal Nasution nah sekarang kita bahas satu persatu kronologi di saat para pahlawan revolusioner ini diculik wak ya yang pertama letnan jenderal Ahmad Yani nah pasukan yang bertugas pada saat itu menangkap letnan jenderal Ahmad Yani selanjutnya aku sebut letjan Yani wak ya dipimpin oleh Peltu Mukijan Peltu tuh pembantu letnan 1 wak dia membawa Brigade Infantri 1 Jajah Sakti pada tanggal 30 September 1965 tersebut wak menjelang tengah malam penjagaan di rumah letjan Yani di Jalan Latuhahari nomor 6 di Jakarta tidak seperti biasanya wak biasanya letjan Yani memiliki 11 tentara untuk bisa menjaga rumah beliau nah malam itu letjan Yani dan anak-anak beliau sedang tidur di rumah sementara istri beliau sedang keluar merayakan acara gitu lah bersama sekelompok teman-teman dan kerabat dan dikabarkan istri beliau ini akan bermalam di kediaman resmi Menteri Panglima Angkatan Darat di Jalan Taman Suropati nah pada pagi dini hari tepatnya jam 2.45 pagi tanggal 1 Oktobernya tahun 1965 sekitar 200 orang telah mengepung wak rumah letjan Yani nah Mukijan telah membagi regu yang dia bawa menjadi 3 kelompok, kelompok belakang, depan dan ada juga kelompok yang ikut langsung bersama Mukijan untuk masuk ke halaman utamanya nah pada saat itu wak anak ke-8 letjan Yani yang bernama Bapak Irawan Sura Edy masih berumur 7 tahun udah bangun dan waktu itu Bapak Edy ditemani oleh asisten rumah tangga mereka yang bernama Mbok Milah waktu itu kebangun Pak Edy ini keluar mau mencari ibunya nah pada saat tiba di pekarangan rumah wak Pak Edy dan Mbok Milah ini melihat udah banyak nih pasukan Cakra Birawa dan juga pasukan tidak dikenal yang berkeliaran di sekitar rumah mereka nah salah satu anggota pasukan itu lalu menanyakan keberadaan letjan Yani nah ketika mendapatkan jawaban kalau beliau ada di rumah dan masih tidur Pak Edy diminta untuk membangunkan ayahnya dengan alasan dipanggil Presiden Soekarno Pak Edy pun lalu membangunkan ayah beliau nah letjan Yani yang pada saat itu mengenakan piyama biru pun wak keluarlah kan dari rumah nah pada saat itu salah satu pasukan yang ada di luar itu menghampiri dan menyampaikan pesan bahwa beliau telah dipanggil Presiden untuk datang ke istana nah letjan Yani pun kemudian berkata baik saya akan mandi dulu dan berganti pakaian tapi wak permintaan beliau ditolak nih dengan alasan di istana negara ada kamar mandi kok nah letjan Yani wak yang dengar itu geram lah kan beliau langsung menampar nih salah seorang di antara mereka yang ingin menyerobot masuk ke rumah beliau tunggu disini saya mau bersiap sebentar jangan masuk sembarangan katanya gitu gak lama kemudian letjan Yani ini langsung balik badan hendak menutup pintu pada saat itulah wak Riz wak anggota mereka ini memberikan isyarat kepada anggotanya untuk menembak letjan Yani langsung wak nah yang menembakkan ini namanya Giyadi nah Giyadi ini lah langsung menembakkan senjatanya peluru berhamburan wak menembus ke kaca dan mengenai tubuh letjan Yani letjan Yani pun langsung tersungkur saat itu jatuh dan pada saat jatuh itu beliau sempat memandang wajah anak beliau yang bernama Bapak Untung nah pada saat itu refleks Pak Untung langsung bergerak ingin memeluk ayahnya tapi dilarang wak sama gerombolan pencuri ini dan pada saat itulah mereka menyaksikan tubuh sang ayah yang sudah tewas diseret oleh pasukan penculik di sepanjang lorong ruang belakang rumah mereka wak dan setelah itu tubuh letjan Yani pun langsung dimasukkan ke dalam truk ya Allah aku pernah tuh ke rumah letjan Yani dulu jadi memang rumah beliau dijadikan kayak museum gitu lah untuk bisa mengenang peristiwa itu kan dan ada tuh bekas-bekas tembakan dimana tempat General Yani jatuh itu ada semuanya ada foto-fotonya juga serem deh kalau misalnya kalian sempat berkunjung lah ke sana nah yang kedua Mayor General Raden Suprapto nah pasukan yang akan menangkap Mayor General Raden Suprapto selanjutnya aku sebut dengan Majen Suprapto wak ya adalah satu batalionnya Cakra Pirawawa regu satu dipimpin oleh Sersan Kepala Sulaiman dan sisanya bergabung dengan regu dua yang dipimpin oleh Serda Sukiman wak nah pasukan ini terdiri dari 19 orang sebelumnya di siang hari pada tanggal 30 September tahun 1965 Majen Suprapto ini sempat mencabut gigi beliau yang sakit nah karena itulah malam harinya beliau merasa kurang enak badan wak dan tidak bisa tidur nah daripada membuang waktu secara percuma kan beliau pun akhirnya membuatlah suatu lukisan yang akan disumbangkan kepada museum perjuangan di Yogyakarta nah ketika Majen Suprapto sedang menekuni pekerjaan beliau gerombolan yang akan menculik beliau ini sedang mengintai nih rumah beliau kira-kira jam 4.30 pagi lah wak tanggal 1 Oktober 65 itu anggota gerombolan G30 SPK ini langsung membuka pintu pagar rumah beliau nah saat itu di rumah Majen Suprapto gak ada penjagaan nah salah satu kelompok kecil yang dipimpin oleh Sulaiman ini wak berhasil masuk ke dalam rumah nah anjing yang memang tidur di sebelah kiri rumah pun terbangun dan menggonggong nih nah mendengar hal itu Majen Suprapto pun terbangun dan menanyakan ada siapa di luar nah dari luar wak terdengar jawaban Cakrabirawa kata deh nah pada saat itu Majen Suprapto dan istri beliau gak curiga karena kan pasukan Cakrabirawa adalah pasukan terpercaya sebagai pengawal istana dan presiden kan tapi mereka tidak tahu kalau Cakrabirawa ini adalah Cakrabirawa yang pengkhianat gitu akhirnya mendengar itu mereka pun keluar dari kamar dan membukakan pintu depan nah di teras terlihat tuh wak beberapa anggota Cakrabirawa nah salah seorang diantaranya lalu mengatakan bahwa Majen Suprapto dipanggil oleh presiden dan harus menghadap pagi itu juga ke istana nah sebagai seorang perwira yang patuh kepada panglima tertinggi negara Majen Suprapto pun bersedia pergi nah beliau pun meminta agar mereka menunggu sebentar karena beliau akan menukar pakaian terlebih dahulu tetapi wak lagi-lagi para penculik tidak mengizinkan akhirnya Majen Suprapto pun ditodonglah dengan senjata dan dibawa dengan paksa keluar nah beberapa orang disana memegang tangan beliau dengan masih berpakaian piyama dan sarung wak Majen Suprapto pun langsung dinaikkan ke atas sebuah truk yang sudah menunggu mereka udah terus yang ketiga kronologi penculikan dari Mayor General Mas Tirto Darmo Haryono yang selanjutnya akan aku sebut dengan Majen Haryono wak ya beliau akan ditangkap oleh pasukan satu peleton Cakrabirawa yang dipimpin oleh Serka Bungkus nah kelompok Serka Bungkus ini wak terdiri dari 18 anggota Cakrabirawa Majen Haryono dikenal sebagai General yang enggan menggunakan fasilitas negara wak termasuk fasilitas pengamanan yang sejatinya wajib diberikan kepada beliau nah karena hal ini pasukan Cakrabirawa pun dapatlah melenggang dengan mudah ke dalam rumah beliau kan di kawasan menteng Jakarta Pusat dini hari itu wak tepatnya tanggal 1 Oktober 6.05 juga nah pada sekitar pukul 3.30 pagi wak pasukan tersebut udah berada nih di kediaman Majen Haryono Bungkus selaku komandan peleton yang pertama kali turun selamat pagi kata dia kan nah mendengar hal tersebut istri dari Majen Haryono yang terbangun karena ketukan yang amat keras ini lantas ke depan lakan untuk membuka pintu nah pada saat itu beliau melihat ada Bungkus dan beberapa orang petugas Cakrabirawa lainnya Bungkus pun bertanya mana bapak? bapak sekarang harus menghadap ke Presiden Soekarno di Istana Merdeka saat ini situasi sedang dalam keadaan gawat nah istri Majen Haryono pun meminta agar para prajurit ini berangkat ke istana aja duluan suami saya akan menyusul tapi wak Bungkus bersih keras gak bisa kami yang akan membawa bapak lalu istri Majen Haryono pun bergegaslah kembali ke dalam untuk bisa menemui suami beliau nah Majen Haryono wak kemudian memberikan kode nih kepada istri dan anak-anak beliau agar segera pergi ke halaman belakang dan mematikan lampu Majen Haryono udah tau nih ada sesuatu yang gak beres ya kan setelah itu Majen Haryono pun bersiap menunggu para penjemputnya ini datang dan beliau berencana untuk merebut salah satu senjata tentara yang akan masuk secara paksa ke dalam kamar beliau wak tetapi malah pasukan tersebut malah langsung melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur yang memang sudah terkunci Majen Haryono langsung melompat ke lantai beliau bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama yang masuk ke kamar tidur yang memang pada saat itu sedang membawa kertas membakaran untuk cahaya kan lampu dimatikan semua kan setelah itu Majen Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit tapi gagal wak tapi beliau berhasil keluar dari pintu nah pada saat inilah beliau ditembak mati oleh Bungkus wak setelah tewas beliau pun diseret melalui kebun dan tubuh beliau ini dibawa ke salah satu truk yang sudah menunggu diseret ya Allah ya Robi nah selanjutnya kronologi penculikan Mayor General Sisuwondo Parman atau Mayor General S. Parman nah pasukan yang ditugaskan untuk menculik Mayor General Sisuwondo Parman selanjutnya aku sebut Majen S. Parman wak ya dipimpin oleh Sersan Sattar dia membawa satu regu cakra birawa wak nah kelompok tersebut terdiri dari sekitar 20 orang pada malam 30 September ke 1 Oktober 1965 tidak ada penjaga yang mengawasi rumah Majen S. Parman wak di Jalan Samsyur Rizal nomor 32 pasukan penculik telah datang di rumah Majen S. Parman pada 1 Oktober 65 jam 4 subuh nah saat pasukan penculik ini datang wak Majen S. Parman dan istri beliau yang memang sudah bangun langsung keluar nih menuju halaman rumah pada mulanya Majen S. Parman dan istri beliau ini menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangga Majen S. Parman pun langsung bertanya pada sekelompok pasukan tersebut ada apa apa yang sudah terjadi pasukan tersebut pun menjawab bahwa kami diperintahkan oleh presiden untuk menjemput bapak mendengar hal tersebut Majen S. Parman pun langsung masuk ke dalam rumah untuk bisa berganti pakaian dah gak lama setelah itu ada sekitar 10 orang pasukan ikut pergi bersama beliau ke kamar beliau wak nah Majen S. Parman mengira beliau akan ditahani atas perintah bapak Soekarno sambil berganti pakaian Majen S. Parman pun langsung membisikan pesan kepada istri beliau agar segera menghubungi letjen Ahmadiyani tapi permintaan tersebut terdengar sama pasukan penculik segera pada saat itu pasukan Cakra Birawa ini langsung merampas telpon di rumah tersebut dan pergi membawa Majen S. Parman nah kronologi penculikan selanjutnya adalah penculikan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan dimana pasukan yang bertugas menangkap Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan selanjutnya kita sebut Brigjen Panjaitan wak ya dipimpin oleh Sersan Mayor Soekar Jawa dan didukung dengan tim resimen Cakra Birawa sejumlah 50 orang dengan dibantu oleh Kopral Sudikin sebagai petunjuk jalan nah sebenarnya wak Brigjen Panjaitan masuk sebagai salah satu target untuk dihilangkan nyawanya karena selain beliau adalah perwira tinggi angkatan darat beliau telah berhasil membongkar rahasia pengiriman atau penyelundupan senjata dari Cina untuk PKI yang pada saat itu senjata-senjata ini dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan dan rencananya senjata-senjata ini akan digunakan untuk melakukan pemberontakan nah balik lagi ke kronologinya wak sekitar jam 4 subuh pasukan penculik pun tiba nih di kediaman Brigjen Panjaitan di jalan Hasanuddin Blok M Kebayoran Baru nah rumah Brigjen Panjaitan terdiri dari dua lantai wak dengan kamar tidur yang berada di atas nah lalu di dekat rumah beliau memang terdapat sebuah pavilion kecil yang dihuni kerabat-kerabat beliau nah setelah tiba nih di rumah Brigjen Panjaitan pasukan penculik ini pun kemudian membuka pagar rumah dengan paksa dan pasukan penculik ini memaksa seorang pembantu untuk bisa menunjukkan letak kamar tidur Brigjen Panjaitan nah kerabat dekat beliau yang tinggal di pavilion kecil dekat rumah beliau yang bernama Albert Neiborhu dan Victor Neiborhu mendengar nih keributan dari arah rumah utama ya kan nah pada saat itu mereka berdua mengira wah terjadi perampokan nih di rumah Brigjen Panjaitan kan mereka pun akhirnya langsung begegas mempersiapkan senjata api untuk bisa melawan pasukan penculik namun naasnya wak kedua kerabat Brigjen Panjaitan tersebut tertembak terlebih dahulu nah dari dalam rumah wak Brigjen Panjaitan kemudian diminta turun dari lantai dua oleh pasukan penculik namun Brigjen Panjaitan menolak beliau kemudian mencoba menghubungi polisi tapi pada saat itu usaha beliau gagal karena sambungan telpon sudah diputus semuanya sama mereka Brigjen Panjaitan kemudian diancam wak bahwa semua keluarga beliau akan dihilangkan nyawanya apabila bapak tidak turun nah Brigjen Panjaitan yang mendengar hal itu langsung wak berganti seragam militer sampai rapi nih ha baru kemudian beliau turun dari lantai dua setelah turun di halaman rumah beliau beliau malah langsung dipukul dan ditembak mati wak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika dan jenazah Brigjen Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk nah dilaporkan juga wak pada pukul 4.30 pagi itu wak ada nih seorang agen polisi 2 Sukirman yang sedang berpatroli di jalan Iskandaria kebayoran baru beliau melihat ada aksi tembak-tembakan di rumahnya Brigjen Panjaitan beliau pikir ada perampokan waktu beliau mendekat ketahuan sama pasukan penculik kan langsung ditangkap juga nih disergap langsung dimasukkan juga dalam truk nah selanjutnya ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo wak nah pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo selanjutnya akan aku sebut sebagai Brigjen Sutoyo wak ya dipimpin oleh Sersan Mayor Surono nah Sersan Mayor Surono ini memimpin satu peleton Cakrabirawa wak nah pasukan ini dibagi menjadi tiga regu juga wak dan sama seperti pasukan lainnya mereka tiba di kediaman Brigjen Sutoyo dini hari pada tanggal 1 Oktober 65 pasukan mereka ini langsung masuk ke rumah Brigjen Sutoyo melalui garasi di samping rumah mereka juga memaksa pembantu untuk bisa menyerahkan kunci rumah tersebut dan disaat sudah berhasil masuk wak pasukan penculik tersebut berhasil membujuk Brigjen Sutoyo untuk membuka pintu kamar beliau dengan alasan ingin menyampaikan surat dari Presiden Soekarno gak lama setelah itu Brigjen Sutoyo pun langsung diringkus di kamar beliau dengan tangan beliau diikat mata beliau ditutup dan langsung dibawa ke dalam truk dan yang terakhir ada Lieutenant 1 Pir Andreas Tendian Lieutenant 1 Pir Andreas Tendian selanjutnya akan aku sebut Lieutenant Tendian merupakan ajudan dari General Ahana Sution cerita beliau ini sudah pernah aku ceritakan khusus satu video wak yang belum tonton nanti boleh tonton habis video ini wak ya karena ada kisah mengharukan dibalik sosok beliau ini nah balik lagi jadi sebenarnya beliau ini bukanlah target dari aksi penculikan G30 SPKI wak nah seharusnya Lieutenant Tendian ini berada di Semarang tanggal 30 September karena tanggal tersebut adalah tanggal ulang tahun ibu beliau tetapi pada tanggal 30 September 1965 itu Lieutenant Tendian ini harus mengemban tugas negara untuk menjaga rumah General Nasution beliau pun akhirnya menundalkan kepulangan beliau ke Semarang dan pada tanggal 1 Oktober 1965 ini pun gerombolan G30 SPKI langsung mendatangi rumah Dinas General Nasution dengan tujuan untuk menculik General Nasution nah pasukan tersebut dipimpin oleh Pelda Juhurup dari Resimen Cakrabirawa wak nah untuk menculik General Nasution Juhurup ini telah mengerahkan sekitar 100 pasukan karena memang sebenarnya target utama mereka adalah General Nasution nah pasukan pimpinan Juhurup sampai di rumah General Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 wak sekitar jam 4 subuh rumah General Nasution ini berada di jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat wak nah saat sampai di lokasi wak seorang penjaga rumah milik Lei Meina Karel Satsuit Tubun terlebih dahulu dihabisi oleh pasukan penculik wak dan setelah itu regu penculik yang dipimpin Kopral 2 Hargyono menuju ke rumah General Nasution mereka mendobrak masuk ke dalam rumah tersebut wak nah mendengar ada keributan di luar istri dari General Nasution pun terbangun dan langsung keluar ke kamar nah pada saat itulah beliau melihat ada banyak nih pasukan Cakrabirawa di luar rumah ya kan beliau pun langsung kembali masuk kamar mengunci pintu dan langsung memberitahu General Nasution sang suami bahwa ada pasukan Cakrabirawa di luar dan melarang sang suami untuk keluar nah kendati dilarang wak General Nasution penasaran ingin memastikan apa yang dilihat istri beliau karena beliau tidak yakin bahwa Cakrabirawa datang dengan mendobrak pintu beliau pun kemudian membuka pintu kamar untuk mengecek keadaan dan pada saat pintu itu dibuka satu tembakan menyasar ke arah beliau General Nasution pun kemudian langsung menutup pintu dan tiarap wak nah mendengar suara tembakan ini adik dari General Nasution yang bernama Ibu Mardiah yang tidur di kamar sebelah begegas berusaha menyelamatkan anak General Nasution adik Irma Suryani Nasution Mardiah pun menggendong adik Irma untuk menuju ke kamar lain tapi naasnya pada saat mencoba menyelamatkan diri ini justru adik Irma tertembak dalam gendongannya Ibu Mardiah dan beberapa hari setelah kejadian adik Irma Nasution pun dinyatakan meninggal dunia nah sementara pada saat itu anak General Nasution yang lain yang bernama Ibu Yanti juga kebangunkan kemudian keluar nih lompat jendela menuju Aju dan ayah beliau yaitu Lieutenant Tendean dan mengatakan bahwa banyak suara tembakan dan keributan di rumahnya Lieutenant Tendean pun segera berlari ke arah depan rumah dan pada saat itulah Wak beliau dikepung oleh para penculik atau cakra birawainya mereka pun membentak Lieutenant Tendean sambil berkata siapa disana letakkan senjata katakan tanpa gentar Wak Lieutenant Tendean pun menjawab saya Nasution kata ya ayh merinding aku padahal bukan padahal bukan karena beliau ingin melindungi atasannya Wak karena itu Lenant Tendean lah yang akhirnya ditangkap oleh pasukan penculik dan diangkutlah ke dalam truk nah sementara itu General Nasution sendiri berhasil Wak melarikan diri dengan melompat pagar rumah ke pekarangan rumah Duta Mesir Irak waktu itu dan General Nasution menjadi satu-satunya general yang selamat karena melarikan diri udah diculik semuanya Wak ya memasuki fajar Wak seluruh pasukan G30S telah kembali ke lubang buaya tiga dari tujuh perwira tinggi negara telah dihilangkan nyawanya di rumah mereka masing-masing yaitu Ledjen Ahmad Yani Majen Haryono dan Bridjen Panjaitan dan tiga perwira tinggi lainnya dan satu perwira ditangkap secara hidup-hidup Majen Suprapto Majen Esparman Bridjen Sutoyo dan Lieutenant Tendean nah di lubang buaya ini Wak para perwira negara yang masih hidup di Aniaya terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka dihilangkan nyawanya dan dilemparkan begitu saja ke dalam sumur tua yang sempit di lubang buaya itu Wak dan setelah aksi penghilangan nyawa itu Wak PKI langsung menguasai nih dua sarana komunikasi penting waktu itu yaitu studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dan kantor Pusat Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan PKI langsung menyiarkan Wak pengumuman mengenai kronologi G30S PKI melalui RRI yang menyatakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang enggak mengambil alih negara dan di saat ini juga mereka sekaligus mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo langsung bergerak mereka menyiarkan aksi mereka nah pasnya kejadian Wak sore hari itu juga tanggal 1 Oktober 1965 dimulailah nih operasi penumpasan G30S PKI dengan merebut kembali gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi operasi tersebut dilakukan oleh Kesatuan RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat Wak yang dipimpin oleh Kolonel Sarwoe di Wibowo dan setelah berhasil merebut kedua sarana komunikasi tersebut Wak Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yaitu Mayor Jenderal Suharto menyampaikanlah bahwa gerakan 30 September adalah golongan kontra revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden dan atau Panglima Tertinggi ABRI dan keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 basis PKI yang diketahui pada saat itu berada di daerah Halim Perdana Kusuma dirobot kembali nih oleh RPKAD di bawah Komando Kolonel Sarwoe atas perintah Majen Suharto dan pada jam 12 siangnya seluruh tempat tersebut telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 65 Wak pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai Wak daerah Lubang Buaya nah informasi daerah Lubang Buaya ini Wak diberikan oleh siapa? masih ingat gak kalian? Kopral 1 Polisi Sukirman yang pada saat itu menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil merikan diri Wak yang dia ditangkap di rumah Pak Panjaitan nah beliau yang buka suara akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI berhasil Wak dikalahkan pasukan Mayor Santoso pun langsung melakukan pencarian di sekitar daerah Lubang Buaya dan di saat itu Wak mereka menemukan ada sebidang tanah yang sudah tidak digunakan tapi terlihat ada tanda-tanda mencurigakan kayak baru dipakai lah gitu nah di tempat itu Wak tumpukan daunan langsung dikorek-korek kan dan terlihat lah ada permukaan sebuah sumur tua bergaris tengah sekitar 34 meter dengan kedalaman sekitar 12 meter nah proses penggalian sumur tersebut pun dilanjutkan Wak keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober 65 oleh pasukan Amfibi KKO AL disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat Majin Soeharto dan di saat inilah Wak mereka berhasil mengeluarkan jenazah 7 perwira negara yang telah gugur dalam aksi pemberontakan PKI jenazah para perwira negara tersebut kemudian langsung dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober tahun 65 di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan mereka ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 6 Oktobernya melalui surat keputusan pemerintah dalam sidang kabinet Dwi Korawa nah ketujuh pahlawan ini pun diberikan kenaikan pangkat luar biasa Wak dinaikan satu pangkat secara anumerta jadi anumerta ini adalah kenaikan pangkat yang memang diberikan kepada anggota angkatan bersenjata atau pegawai negeri sipil sebagai penghargaan pemerintah yang diberikan pada saat yang bersangkutan ini sudah gugur atau meninggal dunia sebagai pahlawan jadi Bapak Ahmad ya ini dari letnan jeneral TNI menjadi jeneral TNI terus Bapak Raden Suprapto Bapak MT Haryono dan Bapak Esparman dari mayor jeneral TNI menjadi letnan jeneral TNI dan kemudian Bapak DI Panjaitan dan Bapak Sutoyo Siswomi Harjo dari brigadir jeneral TNI menjadi mayor jeneral TNI Wak dan Bapak Pir Andreas Tendean dari letnan 1 menjadi kapten dan selama upaya penumpasan G30S ini Wak PKI tidak mendapat dukungan apapun dari masyarakat dan juga angkatan bersenjata pastinya hal inilah yang membuat tokoh pendukung G30S PKI termasuk ketua PKI DN Aidit melarikan diri nah dengan operasi penumpasan tersebut Wak para pemimpin dan tokoh PKI berhasil ditangkap dan dihukum dengan ditembak mati operasi ini juga berhasil melumpuhkan kekuatan PKI akhirnya Wak dan pada tanggal 24 November 67 DN Aidit yang telah melarikan diri berhasil ditangkap dan dihilangkan nyawanya oleh TNI dan sesudah kejadian tersebut tanggal 30 September pun diperingati sebagai hari peringatan gerakan 30 September dan hari berikutnya pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila dan masih kita peringatkan sampai sekarang oke Wak jadi itu tadi kisah tentang G30S PKI ini ya sedih iya marah iya tapi juga tetap kita harus bangga dalam kegercepan TNI dalam melumpuhkan PKI tentunya banyak juga kisah perjuangan lain yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita di dalam melawan komunis atau pihak-pihak yang ingin memecah belahkan negara kita lah Wak yang tidak aku sebutkan memang di video ini yang jelas memang banyak kali kan dan buat kalian yang tertarik mencari tahu lebih detail lagi tentang apa yang terjadi silahkan Wak mungguh cari tahu sendiri yang aku sampaikan ini masih kayak dasarnya aja gitu loh silahkan silahkan cari tahu sendiri supaya kalian bisa tahu nih sejarah yang memang pernah dilalui oleh bangsa tercinta ini ya Wak ya dan yang pastinya setelah kita tahu tentang G30 SPKI aku cuma bisa berharap mudah-mudahan aja kekejaman seperti ini tidak terjadi lagi di negara kita Wak ya oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye 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 Terima kasih.